Kau harap Shining Armor dan Putri Cadence tidak berpikir terlalu cepat bagiku untuk berkunjung ke Kerajaan Kristal. Tapi aku baru sadar kalau Flurry Heart sudah semakin besar. Apa aku bisa mengenalinya ya? Dia satu-satunya bayi yang mereka miliki Twilight. Aku rasa akan lumayan mudah untuk mengenalinya. Maaf, aku tahu kau ingin mengunjungi keponakanmu secepatnya. Dan aku tidak sabar untuk melalui sunboard lagi. Tapi aku hanya tidak ingin ketenyalan pelajaran persahabatanku di sana. Starlight, tugasmu di Ponyville tidak akan kemana-mana. Selain itu, kita semua tahu kau bisa belajar tentang persahabatan di mana saja. Benar kan, Spike? Spike? Siapa Spike? Kau Spike? Spike? Dan kenapa kau berpakaian seperti itu? Teman-teman, kalian merusak penyamaranku. Bagaimana kalian tahu ini aku? Karena kau adalah kau. Dengan mantel, topi, dan kacamata. Selain itu, hanya kita yang ada di sini. Benar. Spike, kenapa kau harus menyamar? Terakhir kali kita datang ke kerajaan kristal, terjadi banyak hal pada bayi baru itu dan kristaling. Tapi aku dikerubungi di jalanan. Kurasa itu bukan dikerubungi. Dan ini hanya kunjungan keluarga. Aku tidak mau kehadiran Spike, yang pemberani luar biasa mengubahnya jadi semacam sirkus. Kami memang ngerti? Para poni kristal mengagumimu. Dia memang sudah menyelamatkan kerajaan dua kali. Tapi tetap saja, aku rasa kedatanganmu tidak akan mengubah kunjungan kita menjadi sirkus. Tidak, kalau aku menemukan penyamaran tepat, itu benar. Poni kecilku, poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, aku mata persahabatan. Poni kecilku, kini ku tahu sejak berteman. Menyamar atau tidak, Spike, ku rasa kau tidak perlu takut akan dikerubungi. Tidak ada poni di sini. Ini seperti kota hantu. Virasatku buruk tentang ini. Ia, ini aneh. Ku rasa aku tidak perlu penyamaran. Spike, ku pemberani luar biasa. Dia datang untuk menyelamatkan kita lagi. Spike, 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 Spike. Menyelamatkan dari apa? Iya, apa yang terjadi? Kenapa semua poni bersembunyi? Oh, kelihatannya itu putri tua Laik dan muridnya. Tapi bagaimana bisa yakin? Tidak bisa. Bisa saja salah satu dari mereka adalah. Kau tahu? Bagaimana kalau itu bukan? Banyak asik. Semua poni lari! Terus tahu. Oke, ada hal aneh yang terjadi. Eh, menurutmu begitu? Siapa di sana? Eh, kau tidak mengenali putri persahabatan? Tentu saja kami mengenalinya. Tapi bukan berarti itu benar-benar dia. Tidak apa-apa semuanya. Mereka bersama aku. Dan semua teman Spike yang pemberani luar biasa adalah teman dari Kerajaan Kristal. Iya kan? Itu memang kelihatan seperti dia. Ya, memang begitu. Benar kan? Maaf, tapi kami butuh semacam bukti identifikasi. Biar kami saja yang menanganinya. Oke, Dan. Syukurlah. Apa yang terjadi? Kami bisa jelaskan, Twilly, kalau ini benar-benar kau. Matahari, matahari, kepik terbangun. Tepuk tanganmu dan berputar sedikit. Tidak apa-apa semua poni. Ini dia. Tentu saja ini dia. Apa yang sedang terjadi? Ada Changsling terlihat di dekat sini. Changsling? Itu tidak bagus. Tidak, tidak bagus. Setelah Ratu Krisalis mengambil tempatku saat pernikahan kami dan menyerbukkan terlot dengan pasukannya, kami tidak akan mengambil resiko. Para Changsling memakan cinta. Dan sejak Kristaling Flurry Heart, kerajaan dipenuhi dengan lebih banyak cinta dibandingkan tempat manapun di Ekestria. Kemungkinan mereka datang untuk bayi ini. Karena itulah kami menempatkan penjaga tambahan. Dan karena itu kami... memeriksa identitas semua poni? Ah, maaf untuk semua ini. Flurry Heart sudah tidak sabar untuk menemuimu. Dia sudah sangat besar. Starlight dan aku akan berusaha semampu kami melindunginya. Sejujurnya, adanya kau di sini sudah membuatku sangat lega. Pengawal kerajaan, Tuhan. Hmm, para pengawal ingin tahu apa Spike, sang pemberani, bisa bergabung dalam pencarian Changsling. Benarkah? Hmm, aku tidak yakin kalau itu ide yang bagus, Spike itu berbahaya. Ayolah Twilight, kau sedang bicara dengan Spike, sang pemberani luar biasa. Apa kau pernah dengan aku lari dari bahaya? Hmm... Dia akan aman dengan pengawal kami. Atau pengawal kalian akan aman bersamaku. Hmm... Spike, sang pemberani luar biasa, kau sudah menghadapi Changsling jahat sebelumnya. Apa yang bisa kau beritahu pada kami? Oh, hmm, ya, mereka adalah Changsling, jadi bisa berubah. Kalian dengar itu? Monster ini bisa berubah menjadi kita. Jadi waspadalah pengawal, bahkan lebih dari biasanya. Dan mereka bisa di mana saja. Jadi kita harus mengawasi daerah seluas mungkin. Kau cari di sana. Dan kau cari di sana. Dan ku rasa... Aku akan mencari di sini. Tidak banyak tempat untuk sembunyi. Kecuali batu itu adalah Changsling. Oke, batu. Bagaimana aku bisa yakin kau benar-benar batu? Hmm... Tidak mau bicara ya? Ya, kau tidak bisa membohongiku. Wah! Phew! Oke. Mungkin ini waktunya Spike Sang Pemberani Luar Biasa kembali ke... Lindungi pengawal. Hanya pantulanku. Hah? Aku rasa hanya imajinasiku. Tidak tunggu. Kembali! Ini tidak kuduga. Esnya itu lumayan licin. Aku hanya tidak ingin kalau kau terluka karena aku. Kau... Menyelamatkanku? Tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak mau berteman. Tunggu! Aku tidak mengerti. Bukankah harusnya Changsling itu... Jahat? Jahat? Oh, aku tidak. Yang kuinginkan hanyalah teman. Sejak aku membacakan kelupu di sarang penetasan. Aku memang ikut dalam penyerangan Kanterlot saat pernikahan kerajaan. Tapi aku tidak pernah melihat persahabatan sejati seperti itu. Dan aku tidak bisa mencurinya begitu saja dan memakan cintanya. Aku ingin membagikannya. Setelah itu, aku tahu aku tidak bisa hidup dengan bangsaku lagi. Aku pergi mencari cinta untuk dibagi, tapi... Tapi apa? Aku kelaparan! Dan ada begitu banyak cinta di kerajaan kristal sekarang. Itulah yang menarikku ke sini. Tapi ini membuatku gila! Itu pasti dari kerajaan kristal. Mirip seperti curahan besar cahaya dan cinta pada bayi yang baru lahir. Oh, maaf. Aku sangat lapar. Kalau saja aku punya teman, mungkin kasih sayang yang kami miliki bisa mengenyangkanku. Tapi aku rasa tidak ada poni kristal yang ingin berteman denganku. Bagaimana kalau aku bilang ada sosok yang mereka hormati dan kagumi, dan dia bisa meyakinkan mereka untuk mencobanya? Seandainya saja itu benar. Itu benar! Maksudku, itu aku! Itu aku! Spike! Spike, sang pemberani luar biasa. Aku yakin kau sudah dengar tentang aku. Tidak, tapi aku dibesarkan oleh ratu jahat. Aku Thorax. Aku tidak percaya kau ingin membantuku. Kenapa? Apa tidak ada yang pernah berbuat baik padamu? Maaf, maaf. Kebaikan seperti itu membuatku kaget. Apa kau masih ingin menjadi temanku? Tentu saja. Dan aku seratus persen yakin bisa membuat seluruh kerajaan kristal menjadi temanmu juga. Tapi mungkin aku harus bicara pada mereka dulu. Apa maksudmu? Kau melihat chainsling itu? Apa kau mengalahkan makhluk jahat itu? Mengalahkan chainsling memang sikap yang berani. Tapi kau tahu apa yang lebih luar biasa? Mengalahkan dua chainsling? Mengalahkan semua chainsling? Tidak bertarung dengan chainsling sama sekali. Karena aku sudah berteman dengannya. Untuk sejenak aku pikir kau serius. Bisa kau bayangkan berteman dengan chainsling? Aku serius. Dia ingin berteman. Yang benar saja. Kau bukan hanya spike sang pemberani luar biasa. Kau juga spike sang pelawak. Aku tidak bercanda. Chainsling itu baik. Maaf. Tapi kurasa itu tidak lucu. Ratu chainsling, kristalis, menculik cadence dan memantraiku. Tidak mungkin ada chainsling yang baik. Kau benar, Shining Armor. Maaf. Itulah lucon yang sangat buruk. Jadi, bagaimana? Mereka bilang apa? Berapa banyak teman baru yang kudapatkan? Iya. Ini tidak berjalan seperti yang kukira. Ah, aku mengerti. Ya, terima kasih sudah mencobanya. Kurasa itu tidak mengejutkan. Bagaimana kau bisa berharap Poni yang kelihatan seperti ini? Untuk mempercayai sesuatu yang terlihat seperti ini. Aku rasa mungkin aku tahu. Spike, kalau kau sudah mencari chainsling itu, Starlight dan aku butuh bantuanmu. Kami sedang mengerjakan mantra perlindungan untuk Flurry Heart dan tidak ada yang bisa mencatat sepertimu. Sebenarnya, Twilight, aku ingin mengenalkanmu pada temanku. Crystal Hoof. Crystal Hoof. Teman baikku, Crystal Hoof. Senang bertemu denganmu. Oh, senang bertemu denganmu juga. Bagaimana kau kenal Spike? Spike dan aku berkenalan di... Pertandingan Equistria. Saat itu kami bertemu. Sejak saat itu, kami jadi sahabat penah. Sahabat penah? Spike, harusnya kau memakai perlengkapan menulis sahabat penahku. Kenapa kau tidak bilang padaku? Ya, aku hanya menulis surat padanya saat kau dan Starlight sedang belajar. Aku sering memamerkan surat-surat Spike yang pemberani luar biasa pada semua teman-temanku. Ya, ha ha ha. Ya, ha ha ha. Aku yakin Starlight dan aku bisa mengatur kalau kau ingin menghabiskan waktu dengan temanmu. Bagus. Crystal Hoof sudah berjanji akan mengajakku berkeliling kota. Ha ha ha, itu luar biasa. Sudah kubilangkan. Crystal Hoof hampir sama menyenangkannya seperti Spike. Ah, tempat ini adalah tempat yang kuimpikan. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura jadi poni kristal selamanya, kan? Eh, tenang saja. Kau akan membuat mereka percaya. Sebentar lagi tidak akan ada poni yang peduli kalau kau chain sling. Spike. Tualek bilang padaku, kau pergi dengan temanmu. Ah, iya. Dan semua teman Spike yang pemberani luar biasa juga adalah temanku. Oh, dia sangat cantik. Ada begitu banyak cinta di sekitarnya. Aku, aku. Aku. Tidak bisa berhenti. Spike, menjauh dari chain sling itu. Tunggu, tidak. Kau tidak mengerti. Chain sling ini menggantikan temanmu untuk menekati bayinya. Memangnya apa ada penjelasan lainnya? Aku. Aku tidak tahu. Kejar dia. Jangan biarkan chain sling itu kamu. Aku harap temanmu baik-baik saja. Iya. Aku harap begitu. Spike. Kau harus pergi mencari kristal hoop sementara kami memburu chain sling itu. Aku yakin dia tidak mau melihatku lagi. Berpencor. Chain sling itu mungkin masih ada di dekat sini. Sebenarnya, aku yakin dia sudah lari sejauh-jauhnya dari sini. Tapi, aku tahu ke mana dia pergi. Torex. Halo. Aku hanya ingin minta maaf. Harusnya aku membela-mu. Oh, ayolah Torex. Aku tahu kau di sini. Tinggalkan aku sendiri. Bisa bantu aku? Kau pikir aku akan membantumu? Aku ini chain sling jahat. Karena kau adalah temanku. Seandainya aku bersikap sebagai temanmu juga. Tidak apa-apa. Aku tahu ini berat. Semua penghuni kerajaan kristal menyayangimu. Aku tidak bisa memintamu menyerahkan itu demi aku. Kau tidak harus meminta. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang harusnya aku lakukan sejak awal? Aku tahu keadaan buruk dengan adanya chain sling di sekitar sini. Tapi apa semua itu perlu? Jika ada satu chain sling, mungkin saja ada pasukan chain sling yang menuju ke sini. Benar. Tapi Starlight juga benar. Ini sudah terasa agak berlebihan. Aku mengerti. Tapi aku tidak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan. Aku tahu. Spike, apa yang kau lakukan menjauhlah dari makhluk itu? Tidak. Dia ini bukan makhluk. Namanya adalah Torex. Dan dia adalah temanku. Akankah kau katakan? Aku pahlawan jika ku katakan hal yang mustahil. Kadang ku takut membuat kesalahan. Aku tidak segagak yang terlihat. Jika siang menjadi malam dan gelap menjadi terang. Bisa kah kau bayangkan chain sling berubah? Tidak ada dua poni sama. Jika siang menjadi malam dan gelap menjadi terang. Bisakah kau bayangkan chain sling berubah? Akankah kau katakan aku pahlawan? Jika ku katakan hal yang mustahil. Jika ku katakan hal yang mustahil. Ambil kujusu aku membuat kesalahan jelas. Bisakah kau bayangkan? Bisakah kau bayangkan? Bisakah kau bayangkan Charly berubah? Spike, aku bangga padamu Benarkah? Tentu saja Kau anggota di kerajaan kristal ini Dan kau mempertaruhkan segalanya demi temanmu Aku tidak bisa membayangkan hal yang lebih berani dari itu Sebagai putri persahabatan, aku mencoba memberikan contoh untuk seluruh Equestria Tapi hari ini, Spike lah yang mengajariku bahwa teman baru bisa datang dari mana saja Aku rasa semua poni harus belajar tentang persahabatan Bahkan aku sendiri Dan jika Spike bilang Torak adalah temannya, maka dia juga temanku Terima kasih Atas nama kerajaan kristal, aku ingin membuka persahabatan denganmu Dan aku yakin seluruh rakyatku juga ingin melakukan hal yang sama Selamat datang di kerajaan kristal Toraks Maaf kami tidak sempat memberi waktu untuk mengenalmu Mungkin kita bisa mengubah itu sekarang Itu sangat menakjubkan Aku ingin tahu semua tentang persahabatan Dan mungkin suatu hari aku bisa membawa pengetahuan itu kembali ke kerajaan Changsling Jika bangsa aku belajar cara menciptakan cinta untuk sesama Mungkin mereka tidak harus mengambilnya dari makhluk lain Untuk Spike sang pemberani luar biasa Kelihatannya selama ini kau benar Benar tentang apa? Pelajaran persahabatan bisa dilakukan di mana saja PONI-KATI-KATI-KATI-KATI-KATI Terima kasih telah menonton